assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat pagi di pagi ini saya mau panen pak coy karena pagi ini saya mau bikin mie dan ini saya akan panen dipotelin aja karena saya ingin bikin bibit ya bibit dari pak coy ini ini berlubang-lubang teman-teman karena saya tidak pakai obat kimia ya jadi biar badan kita sehat biarkan aja dimakan palingan walang ini yang makan ya teman-teman ikuti saja saya hari ini ini berkegiatan oke ini bahan-bahannya untuk bikin mie hari ini ya teman-teman sayurannya yang panen sendiri disini pak coynya sudah saya bersihin dan disini ada dua macam mie saya pakai mihun dan juga mie burung darah disini bumbu-bumbunya saya mau pakai cabai besar bawang putih bawang merah merica saya tambahkan kaldu dan irisan bawang merah untuk bawang goreng ditambahkan dengan tiga telur dengan garam jangan lupa gula sedikit hanya setengah sendok aja ya nah sudah ini bahan-bahannya mari kita masak teng-teng-teng nah ini hasilnya saya masak mie ini sudah mateng dengan sayuran yang saya panen sendiri di keborn ini sawi putih teman-teman nah penampakannya seperti ini hasilnya Alhamdulillah enak sekali ya caranya seperti biasa aja saya tidak sut yang saya masak teng-teng-teng-teng nah ini hasilnya saya masak mie ini sudah mateng dengan sayuran yang saya panen sendiri di keborn ini sawi putih teman-teman nah penampakannya seperti ini hasilnya Alhamdulillah enak sekali ya caranya seperti biasa aja saya tidak sut yang saya masak nah ini olahan dari singkong teman-teman singkong itu di kupas selepas di kupas terus di rebus selepas lembut sudah lembut nanti akan dihaluskan dengan cobek selepas itu akan dibulat-bulatkan ini mau dijadikan apa mau dijadikan bergedel teman-teman tapi sebelum itu diremas-remas dulu ya karena ini mau dimakan sendiri jadi nggak usah pakai sarung tangan hanya mau dimakan sendiri nah nanti kita bulat-bulatkan lalu digoreng seperti ini teman-teman ini asli tanpa tepung nggak usah tepung teman-teman nah seperti ini ini akan digoreng nanti kalau ada tengahnya itu apa namanya tengahnya lah pokoknya ini ya diambil aja ini bisa untuk cemilan untuk dimakan dengan nasi juga enak juga namanya bergedil dengan bumbu hanya bawang putih merica bawang merah terus garam dan penyedap rasa atau masako atau rohiko ikut selera aja teman-teman nah ini sudah enak loh di desa kalau nggak ada ikan ya apa aja jadi ubi ubi jalar itu juga uwi itu juga bisa dibikin seperti ini teman-teman lanjut ya nanti lanjut sampai menggoreng oke disini akan digoreng oke setelah nah ini hasilnya teman-teman sudah selesai ini dari singkong rasanya sangat gurih sekali ya teman-teman walaupun tanpa keju kalian bisa pakai topping juga pakai parutan keju ya kalau coklat enggak cocok tapi kalau keju sama-sama asin itu sangat cocok banget seperti ini teman-teman dicoba ya rasanya benar-benar gurih loh kalau kentang menurut saya tidak gurih sih hanya lembut-lembut aja kalau ini rasanya gurih dan lembut juga baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati